Diiringi dengan doa, daya, dan dinamika, Biologi D, selesai dua. Ribosom diteliti pertama kali oleh Giorgio Emil Palladic, ilmuwan asal Romania pada pertengahan tahun 1950 dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Robert. Ribosom berasal dari bahasa Yunani yakni badan dan asam ribok nukleat atau ribok nukleic acid. Fungsi ribosom Fungsi ribosom diantaranya yaitu Pertama, sebagai tempat produksi dan sintesis protein. Yang kedua, yaitu sebagai mesin yang mengatur dan memiliki komponen yang terlibat dalam sintesis protein. Kemudian, juga digunakan untuk mengikat asam-asam amino yang ada di dalam sitopasma. Ribosom dibedakan menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas adalah struktur sen yang tersebar luas di bagian sitoplasma, sedangkan ribosom terikat adalah struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian retikulum endoplasma, atau sering juga disebut dengan retikulum endoplasma kasar. Jenis-jenis ribosom Jenis-jenis ribosom itu ada dua, ada dua jenis atau kategori, yaitu yang dimana keduanya memiliki fungsi yang sama dalam mensintesis protein yang bermanfaat untuk membantu sel dalam menjalankan aktivitasnya. Sintesis protein Tugas utama dari ribosom, yakni membuat protein untuk sel. Ada ratusan protein yang harus dibuat untuk sel. Perintah ini berasal dari inti dalam untuk RNA, atau ribonukleatasi. Messenger RNA, atau yang biasa disingkat dengan mRNA, mengandung kode khusus yang bertindak sebagai resep dan memberi tahu ribosom bagaimana cara membuat protein. Ada dua proses dalam pembuatan protein tersebut, yaitu yang pertama dengan cara transkripsi, dan yang kedua dengan cara translasi. Sedangkan ribosom sendiri menggunakan langkah translasi. Berikut ini merupakan penjelasan tentang langkah translasi. Translasi Translasi adalah proses mengambil intruksi dari messenger RNA, atau mRNA, dan menggantinya menjadi protein. Proses ribosom untuk membuat protein dengan translasi diantaranya yaitu Pertama, ribosom menempel pada asam amino membangun protein. Kedua subunit, yang kecil dan besar, bergabung dengan RNA messenger, atau mRNA. Ribosom menemukan tempat starter yang betul pada RNA, yang disebut dengan kodon. Ribosom bergerak ke bawah RNA. Setiap tiga huruf pada RNA adalah asam amino baru. Membaca petunjuk mengenai asam amino. Saat mencapai kode stop, maka proses membangun protein berhenti. Struktur ribosom Struktur ribosom terdapat dua bagian struktur penting dalam ribosom, yakni asam ribonukleat, atau RNA, dan protein. Struktur ribosom, RNA, dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka ragam antara satu sel dengan sel lainnya. Tingkat kecepatannya berkisar antara 40 sekon dan 60 sekon pada sel eukaryotik di dalam tubuh manusia. Faktor ini membuat struktur ribosom dari setiap sel memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Ribosom memiliki dua komponen utama, yaitu disebut subunit besar dan subunit kecil. Kedua unit ini datang bersamaan dengan ribosom saat ribosom siap membuat protein baru. Kedua subunit ini terdiri dari untayan RNA dan beragam protein. Struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA, pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat pengikat subunit kecil atau mRNA, dan tiga tempat peningkatan tRNA dikenal dengan tempat A atau aminosil, P-peptidil, dan E-eksit yang ada di subunit besar. Tempat A, yaitu tempat pengikatan tRNA sampai aminosil, biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino. Berikutnya yang akan ditambah pada rantai polipeptida. Tempat B, yaitu tempat pengikatan tRNA sampai peptidil, biasanya pengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Tempat E, yaitu tempat keluarnya tRNA yang tidak memiliki mutan. Ribosom adalah komponen yang membuat protein dari asam amino. B, yaitu tempat pengikatan tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang menempel pada rantai polipeptida yang menempel pada rantai polipeptida. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.